Indonesia kehilangan pahlawan nasional dan arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Simak informasinya dalam Today's History. 12 September 1958, Supomo meninggal dunia akibat serangan jantung di Jakarta. Jenasah dari Menteri Kehakiman Pertama ini dikebumikan di pemakaman keluarga kampung Yosoroto. Karena kecerdasan di bidang hukum dan peradilan, ia terpilih menjadi Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas untuk merancang dan menyempurnakan naskah UUD. Hasil rancangannya kita kenal sebagai Piagam Jakarta.